Hai, perkenalkan nama saya Afifan Nurlayli Hoirunisa dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah psikolinguistik pada bab kodrat bahasa, lebih tepatnya pada sebab bahasa manusia memiliki ketergantungan terhadap struktur. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa suatu kalimat terdiri atas susunan kata yang teratur sehingga membentuk struktur tertentu. Struktur pada kalimat itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Struktur pada kalimat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu struktur kalimat berdasarkan kategorial, struktur kalimat berdasarkan fungsi, dan struktur kalimat berdasarkan peran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu struktur kalimat berdasarkan kategorial. Struktur kalimat berdasarkan kategorial meliputi frasa nomina atau kata benda atau kata ganti, frasa verba atau kata kerja, dan frasa adjektiva atau kata sifat. Seperti pada contoh kalimat adik menendang bola. Kata adik merupakan frasa nomina karena adik merupakan kata ganti. Kata menendang termasuk pada frasa verba karena menendang adalah kata kerja. Dan yang terakhir kata bola termasuk pada frasa nomina karena merupakan kata benda. Jenis struktur kalimat yang kedua yaitu struktur kalimat berdasarkan fungsi. Struktur kalimat berdasarkan fungsi meliputi subjek, predikat, dan objek. Seperti pada contoh adik menendang bola. Kata adik termasuk subjek. Kata menendang termasuk predikat. Dan kata bola adalah objek. Dan jenis struktur kalimat yang terakhir yaitu struktur kalimat berdasarkan peran. Struktur kalimat berdasarkan peran terdiri atas pelaku, aktif, dan penderita. Seperti pada contoh kalimat adik menendang bola. Kata adik merupakan pelaku. Sedangkan kata menendang merupakan aktif. Dan kata bola berperan sebagai penderita. Sekian pada pembelajaran kali ini. Semoga materi yang telah diberikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!